jadi sebagaimana yang telah Bapak sampaikan dulu Whatsapp sebagaimana yang Bapak setiap mahasiswa itu harus harus berbicara saya berbicara satu-satu satu-satu meniputkan siapa nama Anda pertama salam dulu selama sembuka dulu sembuka nama Anda bagaimana kondisi Anda sekarang apa jenis kisih Anda siapa dosen pemin Anda berapa lama Anda bimbingan siapa dosen penguji Anda dan nilai apa yang Anda harap dapat dari tim dan usaha-usaha apa yang Anda dapat untuk mendapatkan yang Anda dapatkan itu yang pertama dari Astra dulu silahkan Astra terima kasih antas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua baik Pak nama saya Astra Deddy Wahyudi sekarang saya berada di Kertapang Pak lagi ada pekerjaan dinas terkait dengan alur survei alur mandiri alur Kertapang Pak baik saya punya judul skripsi analisis budaya kerja pada instalasi kapal negara distrik navigasi kelas 3 Pontianak lama waktu bimbingan saya 3 bulan dosen penguji saya yang pertama Pak Eriniswan yang kedua Bu Dina Oktaviani SEMM nilai apa yang diharapkan yang terbaik Pak selanjutnya usaha-usaha apa yang dilakukan dilakukan banyak Pak terkait dengan pengumpulan data informasi saran dan arahan dari teman-teman dosen dosen pembimbing saya Bapak Maulana Vilani Rizal SEMM demikian Pak perkenalan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semua terima kasih Pak Sama-sama Sederah Budi 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 Purwanto ya Budi Purwanto silahkan Budi Sederah Budi Purwanto silahkan Sederah Budi Purwanto silahkan Sederah Budi Sederah Budi Purwanto silahkan Salam sejahtera Perkenalkan nama saya Budi Purwanto Saya mengambil judul deskripsi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Bengkayang Lama pembimbingan deskripsi ini kurang lebih tiga bulan usaha yang saya lakukan dengan melakukan penelitian ini mengambil sampel di Dinas Kesehatan Ud. Bengkayang dan belajar teori serta belajar hasil yang dirapatkan dari penelitian Pak dosen pemimpin saya Ibu Aja Aisyah SEMM dengan dosen penguji Bapak Nayun untung utama SEMM mungkin sekian dari saya Pak terima kasih Christina Jenia selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan nama saya Christina Jenia sekarang saya berada di Pontianak judul deskripsi saya yaitu penyerah motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wahana Plantation and Produk Pecamatan Sungai Tebelian lama saya melakukan pembimbingan kurang lebih dua bulan dengan dosen pembimbing saya Ibu Haja Aisyah SEMM dengan dosen penguji Pak Nayun untung utama SEMM dan Pak Zalviwan SEMM nilai yang diharapkan tentunya nilai yang terbaik yaitu nilai A dengan usaha yang akan saya lakukan yaitu dengan berusaha menjawab sebaik-sebaiknya pertanyaan yang ditanyakan dosen penguji kepada saya mungkin hanya itu terima kasih Pak oke alamat silakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua terima kasih atas waktu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri nama saya Lamat NIM 190141705 kelas E3 konversi saya sekarang berada di Pondiana kemudian judul yang saya ambil adalah analisis stres kerja pegawai kantor dinas pemberdayaan masyarakat dari SAKADAU saya dalam penelitiannya dalam mengerjakan skripsi ini kurang lebih 4 bulan dari April sampai Agustus kemudian dosen pemimpin saya adalah Bapak Maulana Vilani Rijal SEMM kemudian penguji satu Ibu Haji Aisyah SEMM dan penguji dua Bapak M. Jal V1 SEMM nilai yang saya harapkan tentunya nilai yang terbaik yaitu nilai A kemudian usaha yang akan saya lakukan dalam sidang skripsi ini adalah menjawab apa yang dosen sampaikan sesuai dengan kemampuan saya demikian Bapak yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat setelan kita semua Bapak Paskalis Rikardus Baik selamat pagi salam sejarah untuk kita semua puji dan syukur kita aturkan kehadiran Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan perkenalkan nama saya Paskalis Rikardus NIM 1910 1910417033 kelas E3 konversi saya saat ini berada di Pontianak perlu saya sampaikan saya mengambil judul skripsi tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadawan lama bimbingan dalam perampungan skripsi ini kurang lebih 4 bulan dari April sampai Agustus 2021 kemudian dosen pembimbing keremik saya yaitu Bapak Adi Murusalin SEMM kemudian dosen penguji Bapak Erini Suan SEMM dan Bapak Nayun Hantung Utama SEMM nilai yang diharapkan tentunya saya mengharapkan nilai yang terbaik dengan mungkin nilai A dengan usaha-usaha yang akan saya lakukan pastinya saya berusaha untuk menjawab semua yang ditanyakan dalam materi skripsi hari ini lalu semua nanti akan saya lakukan secara keseluruhan dengan upaya-upaya yang bisa saya lakukan hari ini mungkin ini dari saya Pak terima kasih selamat pagi salam sesuatu untuk kita semua Pak Supriyadi Pak Supriyadi silahkan Pak Supriyadi Halo Pak Supriyadi ada halo Pak Supriyadi mana orang nih ada ada nih halo halo Pak Supriyadi Eta Oktaviana ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam kerjahtera Pak perkenalkan nama saya Eta Oktaviana NIM 1910 416 971 saat ini kondisi saya sehat lokasi saya di Pontianak tepatnya di Kota Baru judul skripsi yang saya ambil adalah pengaruh kekuasaan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Satker pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Barat pembimbing saya adalah Ibu Dina Oktaviani SEMM bimbingan skripsi selama kurang lebih 4 bulan penguji saya pada pagi hari ini yang pertama adalah Ibu Haja Aisah SEMM yang kedua adalah Bapak Nayun Untung Utama SEMM nilai yang saya harapkan nilai yang terbaik usaha yang saya lakukan yang pertama saya belajar yang kedua saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari penguji yang ketiga saya juga berdoa Pak terima kasih Pak Mas Rah Halo Mas Rah Mana nih sudah ada semua di dalam siapa terima kasih atas laku yang diberikan kepada untuk mengenakan diri sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua salam sejahtera semoga kita selalu diberi kesehatan yang baik oleh Yama Kuatah perkenalkan nama saya Matra NIM 16 10 41 70 12 dengan judul skripsi yang saya punggil yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten sekadau dalam usaha melakukan bimbing selama bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Agustus dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Bina Oktyani S.A.M.M. dan dengan dosen penguji satu yaitu Bapak Adi Mursalim S.A.M.M. dan penguji kedua adalah Bapak M. Cilpiwan S.A.M.M. tentunya nilai yang diharapkan saya tentunya nilai yang terbaik yaitu A. Usaha-usaha yang saya lakukan saya berusaha menjawab semua pertanyaan dari dosen sesuai dengan kemampuan saya itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk Kak Sumuh Oke S.A.M.M. Pak S.A.M.M. Mana? Hadir udah nih ? Ya. Udah hadir? Mana Pak Sepad ini? Bapak bisa saya pinjamkan ini Pak Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Mohon maaf Pak, tadi itu enggak ada suaranya Pak Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Supriyadi NIM 1910417065 Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa judul yang saya ambil Yaitu pengaruh gaya kemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor setadat DPRD Kabupaten Bengkayang dengan pembimbing Bapak Adi Mursalin SEMM dengan tim penguji Bapak Nayun Budi Utama SEMM dan Pak Maulana SEMM Saya mengikuti pembimbingan ini sudah kurang lebih 3-4 bulan Pak Tentu saya berharap bahwa dalam proses bimbingan sampai ke ujian ini saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak Mungkin itu saja dan saya akan berusaha menjawab sebisa saya Pak Semua pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh para dosen Dan semoga semuanya nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar Mungkin itu saja dulu Pak dari saya Pak Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit Pak Oke amin Antonio Sil Antonio Sil Baik Pak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Pak Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pada pagi hari ini jika saya memperkenalkan diri Nama saya Antonio Sil Dengan nim 1910417014 Sekarang saya berada di Pogianak Pak Judul skripsi yang saya ambil adalah Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Dokumen Pendudukan Pada Kantor Camat Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Lama waktu bimbingan saya dari bulan April sampai dengan Agustus Yaitu kurang lebih 4 bulan Dengan dosen pembimbing saya Bapak Maulana Vilani Rijal SEMM Dan dosen penguji saya yaitu Bapak Eri Niswan SEMM Dan Ibu Dina Oktaviani SEMM Nilai yang diharapkan yaitu Pak Pastinya nilai terbaik Dengan usaha-usaha yang mungkin yang akan saya lakukan Yaitu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen Dengan baik dan benar dan tidak lupa juga Pak Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Mungkin sekian Pak perkenalan dari saya Terima kasih dan selamat pagi Hironi Musrian Mahendra Putra Hironi Musrian Mahendra Putra Ya Pak Terima kasih buat kesempatannya Pak di pagi hari ini Sama-sama kesempatan Selamat pagi buat teman-teman Nama saya Hironi Musrian Saya sekarang berada di Pontianak Dengan judul penelitian Analisis pengaruh lingkungan kerja Terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penang modal Klien Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau NIM saya 1910417097 Lama waktu bimbingan kurang lebih sekitar 4 bulan Dosen pembimbing saya Ibu Dina Oktaviani SMMM Penguji 1 Ibu Aisyah SMMM Dan penguji 2-nya Pak Nayun Untung Utama SMMM Nilai yang saya harapkan Mudah-mudahan dapat menilai dengan baik Seperti A gitu Pak nilainya Dan usaha yang saya lakukan Saya akan mencoba menjawab dengan sebaik mungkin Apa yang ditanya oleh dosen Dengan sesuai kemampuan saya Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Pak Joko Tingkir Joko Tingkir Selamat pagi Salam sehat Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Joko Tingkir NIM 191041708 Posisi saya sekarang berada di Pontianak Judul penelitian yang saya ambil yaitu Analisis motivasi kerja Pegawai pada Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Leerah Kabupaten Sekadau Waktu lama Lama waktu melakukan bimbingan Sekitar 4 bulan Dari April sampai Agustus Dosen pembimbing Yaitu Adi Mursalim SMMM Terus dosen penguji Penguji satu Dosen penguji dua Dina Oktaviani SMMM Nilai yang diharapkan yaitu nilai yang terbaik Pak Usaha yang dilakukan untuk mencapai nilai yang Anda harapkan yaitu Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya Semoga bisa menjawab apa yang diberikan para penguji kepada saya Pak Terima kasih Pak Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak dengan suaranya Pak Dengar Terima kasih Pak Ada sebab dengan kesempatannya Salam sehat untuk kita semua Perkenalkan nama saya Patma Widianti Sekarang saya sedang berada di kota Pontianak dalam kondisi sehat Di deskripsi yang saya ambil adalah analisis faktor-faktor yang mengaruhi Pinerja pegawai negeri sipil pada sekretariat daerah Kabupaten Skadal Lama melakukan bimbingan adalah selama 4 bulan yaitu bulan April sampai dengan Agustus Dosen pembimbing Bapak Adi Mursalim SMMM Dosen penguji Bapak Maulana Vilani Rezal SMMM Dan Bapak Nayun Untung Utama SMMM Nilai yang diharapkan adalah nilai yang sempurna yaitu nilai A Untuk usaha yang dilakukan Anda saya berhitiar berdoa mempelajari bahan skripsi yang saya baca Dan berusaha menjawab pertanyaan semampu pengetahuan saya Semoga dosen penguji dapat menerima jawaban dari saya Semoga hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran Terima kasih Oke semua Sama sudah berbicara dengan menunjukkan bismillahirrohmanirrohim Sidang skripsi untuk 12 rumah siswa dibuka Nanti saudara akan dipandu oleh host Setiap masyarakat dipandu oleh host Nanti Anda keluar dulu Nanti dipanggil oleh host Anda harus aktif di WA Kalau situ ada nama Anda dan link Berarti itu Anda yang masuk berulang Zoom Dalam bujian nanti ini kita akan menggunakan dua media Pertama media Zoom Kalau Zoom dengan Bapak berarti Yang kedua adalah media Google Meet Jadi saudara diharapkan dapat menggunakan kedua media tersebut Dapat menguasainya Dan dapat memahami bagaimana cara berbagi untuk Meet Dan set screen untuk Zoom Bapak pikir Ada yang berlatih di hotel Ada yang berlatih di rumah Yang di sekalian dari hotel semua nih Enak ada hujan dari hotelnya gak? Hotel apa? Siap Pak Di hotel apa? Hotel kini Pak saya Leo Pak Hotel Star Pak Star juga ada Pak Ada ya? Beda-beda hotel kan ya? Iya Pak Sambil hujan sekiru Sambil rekreasi Tur ke Pontianak Hidup di hotel kan? Iya Pak Karena di hotel itu insya Allah Ada wifi kan? Bagus wifi-nya Ada jamin Sehingga Kenapa di Pontianak Ya supaya nanti tidak lambatan dalam ujian gitu kan? Kalau di arah boleh Yang ketapang itu astral Boleh silahkan asal Jaringan bagus Nanti jaringan lelet Nanti risikonya ditunda Nanti sebelah depan Karena tidak ada waktu lagi Tunda-tunda nih Gitu kan? Jadi makanya dia Boleh ketapang asal Jaringannya dipastikan bagus Boleh Asal bagus Dalam menjawab pertanyaan itu Nanti Anda akan diminta oleh host untuk presentasi Untuk presentasi dulu Selama 15 menit Nanti ada berbagi Setelah 15 menit Anda presentasi Anda presentasi Yang ringkas Yang jelas Jangan copy paste Semua skripsi Dimasukkan ke port point Nah itu Dalam presentasi itu Nanti Anda harus menghadap kamera Harus melihat dosen penguji Bukan memandang port point Port point itu untuk dosen penguji Membaca Untuk melihatkan Bukan untuk mahasiswa Jadi maksudnya Nanti dalam presentasi itu Mbak Pak Meram Atau melihat dosen penguji Itu juga unsur penilaian Dalam dosen penguji Apakah saudara menguasai Tidak apa yang Anda tulis Kalau ada ralat Kalau ada ralat Ada kesalahan Tulisan Apapun diskus Anda Ungkapkan pada waktu Anda presentasi Yang gitu Diungkapkan Ini ralat Salah halaman Salah tulis Salah angkah Itu diungkapkan pada saat Anda presentasi Bukan pada saat ditanya Ya kan Kalau ditanya Lupa Salah itu Itu berkelit namanya Namanya berkelit Jadi kalau yang benar itu Anda tuh Boleh melakukan ralat Pada saat Anda presentasi Bukan pada waktu ditanya dosen Dalam menjawab pertanyaan itu Kalau Anda tidak Kalau sudah tidak tahu Bilang tidak Kalau tidak tahu Kalau tidak paham Bilang tidak paham Kalau tidak ngerti Bilang tidak ngerti Jangan tidak paham Bilang paham Jangan tidak tahu Bilang tahu Jangan tidak ngerti Bilang ngerti Jangan menebak-nebak Tapi jangan pula Tidak tahu semua Jep Jangan pula jawabnya Tidak tahu semua Tanya dosen Tidak lulus Terima kasih Itu melalui pemikiran Bukan berasa Kalau rasa Kalau kita Saya rasa Nanti kita Ke restoran Sama-sama Nanti Kalau saya rasa Bermain perasaan Bermain perasaan Bermain perasaan Bagaimana Soal Menyapa dosen Kalau bisa Kalau misalnya Anda tanya Misalnya Budi nanya Apa itu motivasi Anda yang terhormat Bu Dina Bu jawab Terima kasih Itu kan bagus kan Tata kraman kan Bagus kan Yang tahu Bu Dina Motivasi Itu adalah Ini Itu bagus Itu acara Menjawab Pertanyaan Dua Tata kramannya Kalau Misalnya Tidak Bermain perasaan Itu wajar Tapi Jangan tunjukkan Anda Ada sifat Apa itu Tidak suka Jangan Itu tidak Berarti Kita akan Mengaruhi Nilai saudara Kita tunjukkan Tentu Pada Bu Dina Ini Apa Masa Ada Ada kelebihan Ada kekurangannya Dosen itu Menguji Bukan untuk Menyatukan Masiswa Dosen itu Menguji Itu bukan Menyatukan Masiswa Tapi Untuk Memperbaiki Sifat Saudara Yang Salah Diperbaiki Yang Kurang Ditambah Bukan Tujuhannya Bagaimana Masa ini Dosen Jawab Bukan Dosen Tujuhannya Yang Ingin Tahu Anda Disocokkan Apakah Berita Sudah Benar Sesuai Dari Anda Menulis Disini Dicocokkan Ya kan Kok Angkain Dari mana Kok Pakai ini Itu hanya Mencocokkan Ya kan Jadi Jangan takut Jangan Gugup Biasa Karena Dosen Dosen Bukan Menjatuhkan Mahasiswa Bukan Membuat Masjid Lulus Tapi Memperbaiki Skepsi Mahasiswa Semuanya Untuk Menyempurnakan Skepsi Mahasiswa Semuanya Memang Setiap Manusia Itu Pasti Takut Pasti Siap Aja Siap Aja Pasti Tidak Ada Kalau Tidak Takut Om Kosong Semua Manusia Di Bawasan Sidang Pasti Tidak Takut Walaupun Pintar Kalipun Tetap Tidak Takut Buat Tanya Pak Surpiadi Itu Pasti Ada Saya Takut Itu Biasa Nanti Ada Dosen Penguji Dosen Itu Banyak Tipe Perlakukan Ada Dosen Lembah Lembut Ada Yang Tegas Ada Yang Teras Itu Hujian Mental Hujian Mendidik Bukan Umarai Dosen Biasa Hujian Mental Biasa 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 Itulah Tipe Tipe Manusia Sudah 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 ya Bapak, sarapannya. Sarapan bungkurnya, Pak. Baru ngopi ya, Pak. Oke ya. Selamat hujan. Semoga Anda sukses selalu. Anda apa yang dilakukan itu di dunia oleh Allah SWT. Sukses selalu ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh keluar. Nanti tunggu panggilan dari host. Anda selalu aktif di grup Anda. Buka grup aktif ya. Jangan dimatikan. Ini mungkin sampai malam ya. sejak malam. Bisa jadi ya. Jadi tidak berhutan. Nanti yang ini tidak berhutan terlihat itu kelengkapan dosen ya. Jadi tidak sesuai nomor urdi. Jadwal itu sudah sesuai. Jadi sampai aja nunggu di sana ya? Atau saja. Saya dengan dosen. Kalau tidak ada yang ada itu duluan. Makanya yang nomor enam. Yang sore bisa pagi, pagi bisa sore. Kenapa? Karena dosennya belum datang. Belengkap kan? Jadi dosen yang lengkap itu tujuan. Jadi dosen yang lengkap siapa dulu? Nah, gitu kan? Jadi tidak sesuai dengan jam itu. Jam itu tidak sesuai. Jam jadwal tidak sesuai. Itu saja jadwal saja ya. Jadi maka standby. Jangan lari jauh-jauh. Jangan lari jauh-jauh ya. Lari jauh-jauh nanti kalau dapat dipanggil Anda lewat nanti kan? Lari dekat-dekat ya Pak ya. Lari dekat-dekat jalan. Jangan lari jauh-jauh ya. Oke, sekarang Bapak pesan Anda keluar. Nanti akan dimilih host. Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa di ujian ya. Sampai jumpa di ujian. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di ujian ya. Terima kasih.